Dari hasil turun lapangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi beberapa hari lalu, diketahui masih banyak pedagang yang mengalami kesulitan untuk membayar retribusi akibat dari dampak pandemi COVID-19 beberapa tahun belakangan ini. Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, June Di Singarimbun, meminta agar dinas terkait dan camat setempat dapat segera membantu dalam persoalan penunggakan retribusi ini. June Di Singarimbun juga mengatakan bahwa penunggakan retribusi ini harus segera diselesaikan oleh para pedagang, karena kan ini sesuai dengan aturan Perdakota Jambi. Jadi ditutup, ya ditutup, karena mereka ditutup, kan kita harus juga berpegang peraturan yang kita buat. Mungkin bisa juga nanti dari Bupasar juga berkomunikasi dengan mereka, untuk berkomunikasi, menjelaskan bahwa mereka harus membayar persoalan penunggakan. Kita dicicil, tapi itu kan tergantung dari kebijakan nanti dari Pak Kadis, tidak masalah. Tapi sesuai aturan, ya menunggu harus membayar. Diketahui sesuai aturan Pemerintah Kota Jambi No. 2 Tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, di mana bagi pedagang yang mengalami keterlambatan pembayaran retribusi tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% setiap bulannya, yang kemudian mengalami perubahan menjadi peraturan daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2020 mengenai besaran retribusi.